Bagaimana caranya menerapkan protokol kesehatan dalam halal-bihalal? Bisa virtual atau bisa menjaga jarak aman tanpa sentuhan? Seperti yang berikut ini. Silaturami virtual bisa kok dibuat seru dan menyenangkan? Di kampung Mulyo Rejo Baru Selatan RT4 Surabaya, Jawa Timur, bahkan sarana dan prasarananya dikelola dengan baik oleh warga. Mulai dari lampu, tripod, hingga latar untuk silaturami virtual disiapkan untuk warga. Penggunaannya harus bergantian. Nah, untuk yang sudah antri dan menunggu giliran bisa makan-makan. Ingat, semuanya harus mematuhi protokol kesehatan. Keluarga bergantian menyapa sanak saudara dengan video call di tempat yang sudah disediakan di Balai RT. Kursi, tripod, dan lampu sudah didesain untuk digunakan keluarga yang melakukan video call. Salah satu sudut juga disiapkan tempat foto lebaran bersama keluarga. Awalnya sih inisiatif pengurus RT04 ya Pak, untuk mengadakan virtual account ini untuk mengobati rasa kekecewaan agar bisa mengobati rasa rindu bersama keluarga yang ada di desa. Di sini ada 35 kakak dan secara bergantian keluarga masing-masing untuk bisa video call bersama keluarganya yang ada di desa. Tak ingin tradisi halal-bihalal dengan tetangga berhenti dilakukan, tapi harus mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Ya tanpa salaman, memakai masker dan harus tetap bergerak. Karena kalau berhenti bisa jadi kerumunan. Ini dia contohnya. Di kampung Ayodiapala, kota Semarang, tradisi halal-bihalal saling mengunjungi tetangga sudah berjalan selama puluhan tahun. Dua tahun terakhir mereka menggunakan cara yang aman, namun tetap dengan cara yang hangat dan sopan. Untuk masa pandemi ini, Pak, yang membedakan apa, Pak? Ya, kita yang pakai masker, terus jaga jarak, tidak bersalamat langsung. Kita hanya bersentuhan jari, gitu kan, sudah cukup. Pokoknya hati-hati kita sudah saling makan, gitu, sudah cukup saya kira-kira. Aduh, adem ya, jika melihat yang seperti ini. Yang penting, semua warga harus menahan diri dan saling menjaga protokol kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!